Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Alvian dari SWMOTEPrinting Kali ini saya bakalan kasih tau teman-teman Semuanya cara press di SWMOTEPrinting ya Pasti teman-teman semuanya pada penasaran kan Gimana sih cara press di SWMOTEPrinting Nah makanya teman-teman ikutin video ini sampai habis Tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya Nah untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Yang belum like silahkan like dulu Yang mau nanya-nanya boleh banget langsung di kolom komentar Nah teman-teman gak usah panggil lama Langsung aja kita lihat proses press di SWMOTEPrinting Untuk tahap pertamanya itu pemasangan gulungan kertas Dengan motif yang sudah di design dan di print di dalam kertas tersebut ya teman-teman ya Nah untuk selanjutnya itu pemasangan gulungan kain polos yang belum terlalu daya teman-teman ya Atau kain yang belum dicetak sama sekali Tujuan pemasangan kain polos tersebut adalah untuk menjadi salinan dari kertas yang sudah ada motif tersebut ya teman-teman Agar gambar-gambar dari kertas tersebut berpindah ke kain atau dicetak ke kain tersebut ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman untuk hasilnya akan keluar dari bawah ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat itu Itu yang keluar sudah tercetak ke kainnya ya Atau gambar-gambar yang tadinya di kertas sudah berpindah ke kain polos tersebut Terima kasih telah menonton! Nah begitulah teman-teman tahap press di SPMOT Printing Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya Sampai ketemu kembali See you